Pemirsa seorang tahanan kejaksaan negeri Sarolangun kabur usai menjalani sidang putusan di pengadilan negeri Sarolangun, Jambi. Pelaku kabur saat hendak dibawa masuk ke mobil tahanan bersama puluhan tahanan lainnya. Meski sempat dikejar petugas, tahanan tersebut lolos dan kini sedang diburu. Ya, pemirsa tahanan kejaksaan negeri Sarolangun bernama Adit Warga Sungai Gedang kabur dari area pengadilan negeri Sarolangun saat melihat kesempatan petugas yang lengah. Adit yang diputus hukuman lima tahun penjara karena kasus pencurian hingga kini belum berhasil ditemukan. Kaburnya Adit usai menjalani sidang ponisnya sempat rekam CCTV pengadilan negeri Sarolangun. Adit awalnya berjalan berbaris dengan puluhan tahanan lainnya. Namun saat Adit kabur dengan melompati pagar dan lari ke dalam semak-semak di belakang pengadilan negeri Sarolangun. Meski langsung dikejar, namun Adit belum berhasil ditemukan. Dan kini pihak kepolisian dan kejaksaan Sarolangun masih terus melakukan pengejaran. Bersambutan lari tidak menggunakan senjata, namun untuk mantisipasi kenekatannya. Karena sudah pelarian, tidak menutup kemungkinan yang bersangkutan negeri, maka kami perintahkan tadi untuk mengamankan apabila tidak melawan, kita amankan secara humanis. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.